The Baby Shark, Petsdam Petinde, sang juara dunia muay thai, dan mantan pemegang sabuk flyweight kickboxing won championship. Menantang atlet Jepang, Kohei Momotaro Kodera, yang adalah pemegang sabuk hitam karate. Dia di negaranya terkenal sebagai praktisi karate yang begitu hebat. Mereka akan bertarung di bawah peraturan muay thai di ajang won fire and fury. Petsdam Petinde merasa percaya diri untuk kembali bertarung di muay thai, dan berjanji akan menggunakan seluruh persenjataan lengkapnya untuk mengalahkan petarung asal Jepang itu. Petsdam mungkin sedikit lebih unggul, mengingat muay thai sangat familiar dengannya sejak saat kecil. Petsdam pun begitu santai menatap laga itu, dan tidak merasakan banyak tekanan ketika harus bertarung di muay thai. Aku telah melakukannya sejak aku masih kecil, ungkap Petsdam. Kemahiran The Baby Shark julukannya itu dalam muay thai tak tertandingi oleh lawannya. Dalam 94 pertarungan, petarung muda asal Thailand ini telah mengklaim 92 kemenangan. Merebut gelar juara dunia Lumpian Stadium dan WBC Muay Thai. Terlepas dari pengalamannya dalam olahraga itu, Petsdam mengecilkan keunggulannya atas lawannya di dalam Mall of Asia Arena. Sama seperti Petsdam, Momotaro Kodera mahir dalam muay thai. Dalam penampilan terakhirnya bersama Won Championship, juara internasional WBC Muay Thai ini mencetak knockout atas Xing Tong Noi Porte Lakun dalam waktu 41 detik. Menendai knockout tercepat dalam sejarah Won Super Series. Momotaro julukannya itu mengemas kekuatan dalam setiap serangannya. Dan Petsdam mengetahui hal tersebut. Kecepatan dan pukulannya akan menjadi aset terbesarnya. Dan tentu saja Petsdam tidak dapat meremehkannya. Oleh karena itu, Petsdam akan mengubah strateginya ketika bertukar pukulan dengan Kodera. Alih-alih menggunakan gayanya yang bergerak cepat dan strategi permainan ofensifnya. The Baby Shark akan menunggu dengan sabar sebelum menyerang mangsanya. Aku akan fokus untuk tetap lebih aktif dalam laga ini dan menggunakan tendangan kiriku. Dia mempunyai pukulan dan aku akan menunggu untuk membalasnya. Ungkap Petsdam. Petsdam telah mengetahui jika Momotaro sering melemparkan serangan kombinasi. Aku akan menunggu untuk membalas pukulannya dengan sikutanku. Aku tidak berencana untuk jual beli serangan dengannya. Tetapi aku akan bertarung sesuai game plan. Aku tidak tahu bagaimana pertarungan akan berakhir. Itu hanya bergantung pada bagaimana semuanya akan berjalan. Namun satu hal yang pasti, Aku tidak bisa kalah, ucap Petsdam memulai pertarungan sengit antara dua petarung dengan basic ilmu beladiri yang berbeda itu. Pertandingan yang ditunggu itu pun akhirnya tiba. Keduanya membuka pertarungan dengan saling menjaga jarak. Saling membaca permainan lawan sambil melancarkan beberapa serangan cepat. Memasuki menit 2.14. Petsdam melancarkan leg kick yang langsung dibalaskan Momotaro dengan serangan bertubi-tubi yang menyudutkan Petsdam ke tepi oktagon. Pertukaran clinch pun terjadi hingga Momotaro berhasil menjatuhkan Petsdam diikuti oleh sorak-sorai penonton. Hingga akhir ronde pertama, keduanya saling bertukar serangan dengan intens, tendangan lutut dan body kick yang kejam dilancarkan keduanya hingga akhir ronde. Ronde kedua pun dimulai dengan body kick Momotaro yang langsung dibalaskan Petsdam. Momotaro terus melancarkan beberapa serangan brutal ke arah wajah Petsdam hingga pada menit 2-2-4. Momotaro berhasil kembali menjatuhkan Petsdam, namun tampaknya itu hanyalah sebuah dorongan. Satu menit sebelum ronde kedua usai, berbagai aksi serangan brutal mulai dari clinch yang diikuti dengan serangan lutut, body kick, sikutan, dan tinjuan memukau penonton yang hadir, yang menyaksikan pertarungan ini. Bel tanda ronde penentu pun dibunyikan. Momotaro begitu konsisten memberikan tekanan kepada Petsdam dan menekannya ke tepi oktagon. Body kick Petsdam berhasil ditangkisnya, dan ia pun melakukan bantingan seperti layaknya pertarungan MMA. Menit-menit akhir mereka berdua terus saling menyerang tanpa henti. Darah keluar dari mulut keduanya, dan bel tanda berakhirnya laga ini pun dibunyikan. Usai pertarungan, keduanya saling respek dengan berjabat tangan khas Muay Thai, dan namun Momotaro harus mengubur asa untuk meraih kemenangan. Petsdam ternyata unggul dalam kartu skor mayoritas, dan berhasil memenangkan laga. Sekilas, sepertinya Momotaro mendominasi dan mendapatkan lebih banyak pukulan pada laga ini. Tetapi, cukup jelas bahwa Petsdam membidik tendangan ataupun serangan lutut kiri dari awal sejak ronde pertama, dan banyak mendaratkannya dengan rapi. Namun, itu sangat cepat, dan Momotaro dapat mengantisipasinya dengan tetap tenang. Benar saja, seluruh rencana permainan Petsdam tampaknya hanya melakukan body kick dengan tendangan kirinya yang kokoh, lalu menghalau serangan yang lainnya. Pada dasarnya, ia terus mendapatkan tendangan kiri yang bebas, kemudian memblokir ataupun menghindari atau meraih semua serangan yang masuk, dan sesekali mencoba untuk melancarkan sikutan dan tendangan lutut. Pada ronde ketiga, Momotaro pada dasarnya sudah tidak dapat bergerak lagi. Kalah di semua clinch, tidak cukup stamina untuk menyapu ataupun melempar. Serangan yang dilancarkan pun kurang merusak. Setiap kali tendangan kiri, Petsdam mendarat, Momotaro dipaksa untuk masuk. Namun, sepertinya tidak pernah benar-benar melakukan kerusakan yang cukup dengan serangan itu. Setiap pertukaran memperjelas bahwa Petsdam menang perlahan tapi pasti tanpa menerima kerusakan. Mengingat pertandingan hanya berjalan tiga ronde, mungkin jika itu lima, akan ada knockout yang dapat dihasilkan. Sekian yang dapat gue sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video radar petarung. Stay tuned. Terima kasih telah menonton!